Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skak media Oke jadi guys seperti biasa di video editing tutorial kali ini Sesuai rekuasa kalian kita bakal bikin lagi Kita bakal ngebuat lagi sebuah film VJDU Dengan efek terbaru yang sekarang lagi viral ya guys Kemudian disini kita bakal gunain juga lagu yang sekarang lagi booming-boomingnya di tiktok Yaitu DJ Elsa Hard Type A Beat Dan so untuk membuat topik kali ini kalian butuh 4 mentahan video ya guys Jadi ada sekitar 4 mentahan video yang bisa kalian dapatkan Bisa kalian download di kolom komentar di bawah video ini Dan disini kita hanya gunakan 1 gambar aja ya guys untuk membuat topik kali ini Dan untuk gambar yang aku gunakan aku pakai gambarnya dari Kak Mauli Jadi misalnya nih kalau kalian pengen gunakan gambar dari Kak Mauli juga Kalian bisa cek aja untuk link akun instagramnya ada di kolom komentar di bawah video ini Dan jangan lupa di follow juga ya guys Dan gak usah lama-lama lagi biar kalian gak penasaran juga untuk contoh editannya seperti berikut ini Nah jadi kayak gitu aja guys Untuk penampilan yang bakal kita bikin kali ini Gimana? Keren bukan? Dan bagi kalian yang pengen ngebuat penampilan yang aku tampilkan barusan Aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorial kali ini Yang gunanya biar gak salah fam aja dalam proses pengiditannya Dan untuk membuat penampilan kali ini Kita gunakan 2 aplikasi aja ya guys Yang pertama aplikasi Pitchi Pro dan yang kedua aplikasi VN So langsung aja kita masuk ke proses editingnya Nah jadi guys untuk langkah pertama kita bisa masuk aja ke google Dan di kolom pencarian kita bisa ketik aja Qatar Remove.bg Nah kalau sudah muncul kita bisa klik aja situsnya Dan kemudian kita bisa masukin aja satu gambar yang kita gunakan Yang pengen kita hapus backgroundnya ya guys Oke kalau sudah kita masukin Kemudian kita bisa tunggu sebentar Dan kalau sudah backgroundnya terhapus seperti ini Kita bisa download aja Oke kalau sudah kita download Kemudian kita bisa masuk aja ke aplikasi Pitchi Pro Nah disini kita bisa masukin aja satu gambar yang kita gunakan Nah gambar ini Dan kemudian klik aja bagian adjustment di pojok kiri bawah ini Setelah itu kita bisa geser aja ke bawah Dan pilih aja bagian yang blur Oke disini di bagian tingkat ke blurannya Kita bisa atur aja sesuai selera kalian ya guys Dan misalnya aja aku pakai ya kira-kira seperti ini Nah kalau sudah klik centang Dan kemudian kita bisa simpan aja untuk gambar ini Nah kalau sudah kita simpan Kemudian kita bisa keluar aja Dan masuk aja ke aplikasi VN Oke so di aplikasi VN ini seperti biasa Kita bisa masukin aja Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi Di planfi kali ini kita gunakan satu gambar aja Jadi untuk satu gambar itu yang pengen kita gunakan Kita bisa masukin aja Nah kalau sudah kita masukin Kemudian untuk gambar hitam di belakang ini Kita bisa hapus aja Oke setelah itu Untuk gambar yang udah kita masukin ini Kita bisa daplikat aja Sebanyak tujuh kali ya guys Dan caranya seperti ini Jadi kita bisa klik aja pada gambarnya Dan kemudian kita bisa klik aja Bagian daplikat di samping kiri ini Jadi kita bisa daplikat sebanyak tujuh kali Oke kita mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan tujuh Oke kalau sudah kita daplikat sebanyak tujuh kali Kemudian kita bisa masuk aja ke gambar yang pertama di bagian sini Nah setelah itu kita bisa klik aja bagian trim Dan kita bisa atur aja deh durasi pada gambar yang pertama ini Kita atur ke durasi waktu 0.93 Nah kalau sudah kemudian kita bisa klik aja icon tanda panah ke samping kanan di bagian sini Dan untuk gambar yang kedua ini juga sama Kita bisa atur aja durasi pada gambarnya Kita bisa atur ke durasi waktu 0.94 Oke kalau sudah kemudian kita bisa klik aja icon tanda panah ke samping kanan di bagian sini Nah setelah itu di gambar yang ketiga ini juga sama Kita bisa atur aja durasi pada gambarnya Atur ke durasi waktu 0.46 Kalau sudah kita bisa klik lagi icon tanda panah ke samping kanan di bagian sini Dan untuk gambar yang keempat juga sama Kita bisa atur aja durasi pada gambarnya Atur aja ke durasi waktu 0.49 Kalau sudah kita atur Kemudian kita bisa klik lagi icon tanda panah ke samping kanan di bagian sini Dan untuk gambar yang kelima ini juga sama Kita bisa atur aja durasi pada gambarnya Atur aja ke durasi waktu 0.40 Oke setelah itu kita bisa klik lagi icon tanda panah ke samping kanan di bagian sini Dan untuk gambar yang ke-6 kita bisa atur aja durasi waktunya ke durasi waktu 0.12 Nah kalau sudah kita bisa klik lagi icon tanda panah ke samping kanan di bagian sini Dan untuk gambar yang ke-7 juga sama kita bisa atur aja durasi waktunya ke durasi waktu 0.12 Nah kemudian yang terakhir nih kita bisa klik lagi icon tanda panah ke samping kanan di bagian sini Dan untuk gambar yang terakhir kita bisa atur aja durasi waktunya ke durasi waktu 0.26 Nah kayak gini ya guys, oke kalau sudah kemudian klik centang dan kita bisa kisar aja ke kanan mentokan ke gambar yang pertama Dan di gambar yang pertama ini kita bisa masuk aja ke bagian efek dan kasih aja efek yang detail seperti ini Oke setelah itu klik aja bagian terapkan semua Dan kalau sudah kita klik di bawah sini kita bisa kisar aja dan masuk aja ke bagian perbesar Oke jadi guys di bagian perbesar ini kita bisa pakai aja yang perkecil seperti ini Oke kemudian kita bisa klik aja bagian terapkan semua Dan disini kita bisa masuk aja ke gambar yang berada di nomor urut yang kedua guys Oke di gambar yang kedua ini kita bisa kisar aja di bawah sini Dan kemudian klik aja bagian yang cermin Nah setelah kita klik kita bisa kisar aja ke kiri lompati sekitar 2 gambar aja Oke kita mulai 1 dan 2 Oke di gambar ini juga sama kita bisa klik aja bagian cermin di bawah sini Nah kemudian kita bisa kisar lagi ke kiri lompati sekitar 2 gambar aja Oke kita mulai 1 dan 2 Nah di gambar ini juga sama kita bisa klik aja bagian cermin di bawah sini Dan kalau sudah kita klik kita bisa masuk aja ke gambar yang paling belakang Nah di gambar yang paling belakang ini juga sama kita bisa klik aja bagian cermin di bawah sini Dan kalau sudah kita klik kita bisa klik aja icon plus di samping kanannya Kemudian kita bisa masukin aja deh 1 mentahan video yang udah kalian download Yang berdurasi sekitar 1 detik Nah video ini ya guys Oke setelah itu kita bisa gisar aja ke kanan Mentokan ke durasi paling awal Dan kemudian kita bisa masukin aja deh Untuk mentahan video yang udah kalian download Yang berdurasi sekitar 6 detik Nah kalau videonya udah kita masukin Kemudian kita bisa gisar aja ke kiri Mentokan ke durasi paling belakang Nah kemudian kita bisa masukin lagi Untuk gambar yang tadi udah kita simpan Di aplikasi PCI Pro Yang gambarnya udah kita blurin ya guys Lalu untuk gambar ini kita bisa masuk aja Ke bagian trim dan atur aja durasi pada gambarnya Kita bisa atur ke durasi waktu 13.85 Nah seperti ini Oke kalau sudah klik centang Dan kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Dan kita bisa klik aja Icon tambahkan lapisan di bagian sini Setelah itu kita bisa masukin aja Untuk mentahan yang udah kalian download Yang kalau aja kita masukin Tampilannya bakalan seperti ini ya guys Nah mentahan videonya Ada efek-efeknya seperti ini Dan disini kita bisa besarin aja ukurannya Besarin paskan pada background videonya Kemudian kita bisa masukin aja Dan kita bisa masukin aja ke bagian pencampuran Di bawah sini Setelah itu kita bisa kasih aja deh Yang hamparan seperti ini Oke kalau sudah aku centang Dan kemudian kita bisa gisar aja Sedikit ke kanan Arahkan aja ke durasi waktu 11.30 Nah di durasi ini kita bisa klik aja Pada lapisan videonya Dan kemudian kita bisa gisar aja di bawah sini Klik aja bagian icon gunting Nah setelah kita potong Kemudian untuk hasil potongan video Di sebelah kirinya ini Kita bisa hapus aja Nah kalau sudah Kemudian kita bisa gisar aja Sedikit ke kiri Arahkan aja Pas kan di bagian saat perpindahan gambarnya Nah seperti ini Pas kan di durasi di bagian sini Dan kemudian kita bisa masukin aja deh Gambar yang tadi udah kita download Yang tadi backgroundnya udah kita hapus Di situs remove bg Nah gambar ini ya guys Oke setelah itu Untuk ukuran pada gambarnya Kita bisa besarin aja Besarin pas kan pada background videonya Nah kira-kira seperti ini Oke kalau sudah Kemudian untuk durasi pada gambar ini Kita bisa panjangin aja Pas kan pada background videonya Durasi pada videonya ya guys Nah seperti ini Setelah itu kita bisa simpan aja deh Untuk video ini Oke kalau videonya udah kita simpan Kemudian kita bisa keluar aja Nah keluar dan buat project baru lagi Setelah itu Untuk video yang barusan aja kita simpan Kita bisa masukin aja Kalau sudah kita masukin Kemudian untuk gambar hitam di belakang ini Kita bisa hapus aja Oke kalau sudah kita hapus Kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Dan kita bisa masukin aja Untuk lagu yang kita gunakan kali ini Nah tapi Sebelum kita memasukkan lagunya Alangkah baiknya Kita buat dulu beat musik pada lagunya Dengan cara kita bisa klik aja Ketukan musik di bawah sini Nah jadi guys Di bagian sini Seperti biasa Disini saya udah buat sebelumnya Untuk beat musik pada lagu yang kita pakai kali ini Ya kurang lebih ada sekitar 17 beat musik Dan untuk ke 17 beat musik ini Bisa kita buat Dengan cara kita bisa gisar-gisar aja Dan jangan lupa Lihat aja durasi waktunya Di samping kiri ini Nah kita lihat durasi pada lagunya Di bagian sini Dan kemudian Cocokkan aja Dengan durasi beat musik Yang udah aku tampilkan Di samping kiri ini Oke jadi guys Sedikit keterangan Untuk angka gambar Yang berwarna merah itu Ada nomor urut Pada beat musiknya Dan kemudian Untuk angka gambar Yang berwarna putih itu Ada durasi Pada beat musiknya Jadi kalian bisa Atur-atur aja Durasi pada Tiap-tiap beat musiknya Mulai dari beat musik yang pertama Sampai beat musik yang ke 17 Dan caranya Seperti ini Jadi kita bisa gisar-gisar aja Arahkan aja Ke beat musik yang pertama Seperti yang udah tertera Di samping kiri ini Dan untuk beat musik yang pertama Menunjukkan di durasi waktu 12.11 Jadi kita bisa Arahkan ke durasi waktu 12.11 Oke jadi guys Di durasi waktu 12.11 ini Kita bisa buat aja deh Beat musik Pada lagu yang kita gunakan Kali ini Dengan cara kita bisa Klik aja Icon yang merah Di bawah sini Oke jadi Seperti ini Untuk cara membuat Beat musiknya Dan kemudian Biar gak makan Banyak waktu aja Untuk beat musik yang kedua Sampai beat musik yang ke 17 Kalian bisa atur Atau sendiri Durasi pada tiap-tiap Beat musiknya Dan caranya udah Kujulahin barusan Dan kalian tinggal Terapkan aja Oke misalnya Untuk ke 17 Beat musiknya Udah kalian atur Tiap-tiap Durasi pada beat musiknya Kemudian kita bisa Klik centang aja Nah klik centang lagi Oke setelah itu Untuk video yang udah kita Masukin ini Kita bisa potong-potong aja Nyesuaikan pada durasi Beat musiknya Dengan cara kita bisa Klik aja Beat musik yang pertama Nah kita bisa klik Oke kalau sudah kita klik Kemudian kita bisa klik aja Icon gunting di bawah sini Kita potong videonya Bagi dua Nah kalau sudah Kita bisa klik aja Beat musik berikutnya Di samping kanannya ini Oke kalau sudah kita klik Kemudian kita bisa klik aja Icon gunting di bawah sini Kita potong videonya Bagi dua Nah jadi guys Seterusnya biar gamakan Banyak waktu aja Cara ini kita bisa lakukan Kita bisa potong-potong aja Videonya Nyesuaikan pada durasi beat musiknya Sampai durasi beat musik yang terakhir Nah kalau videonya udah kita potong-potong Nyesuaikan pada durasi beat musiknya Kemudian kita bisa klik aja Icon tambahkan transisi Di bagian sini Setelah itu Untuk transisinya Kita bisa pakai aja Yang perkecil Kayak gini ya guys Oke kemudian Untuk durasi pada transisinya Kita bisa atur aja ke durasi waktu 0.50 Nah kayak gini ya guys Oke kalau sudah Kemudian klik aja bagian Terapkan semua Dan kalau sudah kita klik Kemudian kita bisa kisar aja ke kanan Mentokan ke durasi paling awal Nah di durasi paling awal ini Kita bisa masuk aja ke bagian efek Dan kasih aja efek yang zoom in Kayak gini ya guys Oke setelah itu Untuk durasi pada efeknya Kita bisa panjangin aja Nah panjangin seperti ini Oke kalau sudah Kemudian kita bisa klik aja Bagian terapkan semua Dan kalau sudah kita klik Kemudian di bawah sini Kita bisa gisar aja Dan masuk aja Ke bagian perbesar Nah jadi guys Di bagian perbesar ini Kita bisa pakai aja Yang perkecil Seperti ini Kalau sudah kita pakai Kemudian kita bisa klik aja Bagian terapkan semua Dan kita bisa gisar aja Sedikit ke kanan Dan kita bisa klik aja Icon tambahkan lapisan Di bagian sini Kemudian kita bisa masukin aja deh Untuk mentahan video Yang udah kalian download Yang kalau aja kita masukin Tampilannya bakalan Seperti ini ya guys Nah tampilannya Bakal ada efek-efek Seperti ini Oke kalau sudah Kemudian kita bisa Besarin aja ukurannya Paskan pada background videonya Jika udah pas pada background videonya Kemudian di bawah sini Kita bisa gisar aja Dan masuk aja Ke bagian pencampuran Nah di bagian pencampuran ini Kita bisa pakai aja Yang menghindari warna Seperti ini Oke kalau sudah Klik jentang Dan kemudian Jadi deh Nah jadi kayak gini guys Untuk editan kali ini Ya gimana Mudah bukan Oke kalau sudah Kita bisa simpan aja Untuk video ini Nah mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan seperti biasa Silahkan like Jika kalian suka dengan video ini Disilika aja kalau kalian suka Dan kita bakal ketemu lagi Di video berikutnya Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax